Halo semuanya kembali lagi di channel pertama MC dan oke teman-teman kita akan lanjutkan lagi di seris ImoCraft season 2 nya oke oke teman-teman di sini ya seperti biasa aku masih di tempat farm guardianku ya teman-teman di sini nah di atas sana udah aku bereskan juga dan di episode sebelumnya waduh ya mohon maaf banget ya apa bentuknya itu kayak iya kayak yang aneh-aneh gitu kan tapi di sini udah aku selesaikan juga untuk atasnya sama di sebelah sini cuman aku nggak record untuk penyelesaian ini ya temen-temen ya aku bikin di off-camera aja biar lebih cepat juga untuk pembuatan di sebelah sininya gitu kan nah untuk di episode sekarang kita akan bikin seperti request-an kalian juga ya soalnya banyak banget nih yang minta aku bikin yaitu patung elder guardian temen-temen nah nanti aku bikin di sebelah sini di atas ini kan kita bikin elder guardian ya temen-temen kita bikin di sebelah sini terus di sebelah sini juga udah aku kasih dirt nah di sebelah sini nanti untuk monumen-monumen guardiannya temen-temen ya di sebelah sini sama belah sana dan sebelah sini belum nih di sebelah sini ini juga belum nanti kita bikin monumen-monumennya ya untuk guardian yang kecil-kecil gitu nanti di bawah dan untuk elder guardian aku bikin di atas sini gimana menurut kalian bagus enggak nanti tapi nanti ya kita ke base dulu kita ke base dulu untuk stok barang sih karena mending udah habis di apa namanya di shop kita stok mending dulu terus kita belanja ikan juga tuh kan kata GGI stok ikan udah apa namanya udah ada gitu kan untuk untuk stok ikan jadi kita akan beli dan belanja juga di shopnya api temen-temen ya karena aku udah pesan sesuatu juga di shopnya api jadi kita let's go aja oke temen-temen tadi aku habis nukerin apa semuanya paper ya di sini nah nih ada 64 lagi untuk papernya kita tukerin lagi mungkin bisa udah penuh semuanya bayangkan gitu nah media nah cuman dapat satu di sini udah aku mau stok mending sama unbreaking doang temen oke di sini stok mending sama unbreaking doang langsung aja kita ke shop ya oke kita langsung aja ke shop untuk stok ini sambil kita belanja cuy kita borong-borong di shop oke setuju kalian jangan lupa di like juga ya temen-temen oke oke nih udah sampai shop juga temen-temen kita langsung aja ke shopku yang di sini kita stop dulu cuy banyak apa namanya banyak barang yang habis ya lumayanlah kemarin aku sempat ngecek juga tapi di of record oke kita masuk aja di sini bukan habis untuk mending-nya kita stop mending mending oke di sini stok mending-nya ada lima mending terus sama unbreaking doang kita stoknya mending-nya sama unbreaking doang ya kenapa enggak stok silpert gitu kan lumayan oke untuk unbreaking dan silpert juga abis sini aman oke aman fortune aman 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 ini ada yang beli untuk looting oke sip dan semuanya beres untuk stoknya dan buku cuman yang gak ada berarti cuman ini silk touch oke di sini kita ambil juga oke lumayan sip untuk prismarinenya dan kita ke shop yang kedua ya oke sebelum kita belanja kita ambil-ambil dulu diamondnya di shop yang kedua juga kita ambil oke udah sampai shop 2 kita lihat sini masih emang gitu ternyata belum ada yang beli lagi oke untuk ini komporatornya sebelumnya belum aku bikin lagi ya Oke sip dan Iya ini apa namanya dropper udah ada yang beli lagi Wah tenta dropper laku juga ya ya udah nanti aku stok banyak dasar untuk droppernya temen-temen oke dan lumayan juga ya kita langsung aja ke shopnya siapa ini GGE temen-temen ya kita ke shopnya GGE kita beli dulu ikan-ikannya ini aja cuy ayo jangan sampai kehabisan lagi nanti kalian protes lagi kok ikan sedikit di akuariumnya gitu kan oke catatan bagiannya udah kita stop eh nggak masuk Oke dapat itu tuh kita beli yang banyak dua oke teman-teman udah kita borong semuanya ya di sini ada popper piece juga wow lumayan waduh bahaya ya udah popper piece nanti aku bisa-bisa kesengat di sana oke kita masukkan dulu semua ikan di sini dan ini katanya belum dikasih nama ya untuk ikannya mungkin di off-record aja aku masukkan ke akuariumnya temen-temen ya karena harus dikasih nama dulu gitu kan jadi di sini sedangkan tadi banyak kita belinya dan kasih namanya juga pasti banyak juga ya mungkin di off-camera aja aku masukkan ke akuariumnya ya oke dan sekarang kita ke shopnya apit gaming temen-temen aku mau beli terakotanya dan katanya udah stok juga untuk terakotanya kita coba cek kesana let's go mudah-mudahan udah stok ya oke dan disini untuk terakotanya 2 diamond 3stek Oke dan ini dia terakotanya berapa 2 diamond 3stek ya oke 2 diamond 3stek 1 2 3 berarti satu gini 6 diamond ya satu gini 6 diamond 3stek kan oke kita beli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berarti 9 1 2 3 oke 3 ya kita ambil-ambil semua kita beli lagi cuy kita borong oke udah aku borong temen-temen oh ini kurang kurang 2 ya nice sepertinya kita borong lagi satu lagi oke dan ini ada satu ada satu stek ya sedangkan 3 stek oke ini kurang jadi nanti nunggu banyak dulu di sini ya ini kan 123 123 123 123 oke pas ya bener gak temen-temen kalau boleh lah kalau bener ya dan di sini ada warna orang juga kita beli aja kita beli aja warna orang warna putih juga ada kan nice tapi apa namanya itu nih gua habis kita bikin lagi aja 3stek masih sama ya harganya nih 3 oke dan udah penuh lagi oke kayaknya kita bikin lagi aja satu lagi gitu untuk stalkernya nice kita bikin lagi terus kita beli yang putih borong guys borong 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 kita ngeborong cara kotanya update gaming oke sip 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 terus apalagi yang kurang mungkin ini juga kita beli itu oke udah beres untuk 3 steknya ya 2 diamond 3 stek mantap mantap hampir thank you ya untuk telekotanya aku borong dan disini udah gitu kan kita masukkan aja ke sini untuk jaga-jaga juga kalau nggak ada crafting table ada di tempat ender ini juga kita ambil lagi takutnya nggak perlu disini gitu kan kita masukkan aja ke sini untuk jaga-jaga juga kalau nggak ada crafting table ada di tempat ender chest go oke oke dan udah selesai untuk apa namanya untuk ngeborong terakotanya temen-temen dan disini apa ya kita lihat dulu nih Tuneshock Oh ini penyanyi bangsa dan ya untuk Tuneshock kita beli dulu ini apanya kita beli dulu firework Oke kita beli dulu firework 3 diamond kan untuk disini 1 stek durasi 3 diamond Oke kita beli dulu oke dan beres temen-temen kita langsung aja ke tempat guardian pump lagi temen-temen ya kita langsung bikin patung elder guardiannya disana dan seperti requestan kalian juga oke jangan lupa di like juga ya temen-temen jika kalian suka oke oke temen-temen udah sampai lagi ke apa namanya guardian pumpku temen-temen langsung aja kita bikin untuk patung elder guardiannya di sebelah sini temen-temen ya kita bikin di atas sini nih ini kan udah aku tandain juga untuk petengahannya nanti ya sebesar apa itu nggak aja ya untuk penyelesaiannya untuk hasilnya juga ya temen-temen jangan lupa di like dulu di like dulu jika kalian suka oke biar kenapa semangat untuk bikin videonya mungkin langsung aja kita pembuatannya disini aku menggunakan warna putih kan elder guardian itu ya ke putih-putih gitu ya warnanya walaupun ada campuran-campuran nya juga tapi susah cuy kalau dicampur-campur ya kita menggunakan white concrete gitu kan untuk apa namanya untuk badannya ya untuk badannya kan warna putih kita menggunakan white concrete eh white concrete apa namanya white terracotta oke di sini nah akan aku kasih salientren sini biar nggak ada yang spawn mob temen-temen ya biar nggak ada spawn mob cuy nah mungkin aku akan percepat aja untuk pembuatannya temen-temen ya oke kita langsung aja let's go kembali lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati